Al-Fatihah Dan sekarang kita membaca babu na'ati, bab tentang na'at atau sifat Na'at adalah mengikuti kata yang disifatinya Dalam hal rafaknya, nasobnya, jarnya, ma'rifatnya dan akirahnya Bima'ana al-ma'atu wa'u'al wasfu wa'al sifatu bima'anan wahidin Dengan makna man'ud, kata yang disifati adalah sifat Dan sifat dengan makna yang sama Artinya sifat itu sama na'at, maknanya sama Jadi ada istilah sifat mausuf Ada istilah na'at man'ud Ini keduanya bermakna sama Maka na'at secara bahasa Artinya adalah memberikan sifat Kepada sesuatu yang sesuai dengan sesuatu tersebut Dan na'at secara istilah adalah memproses Ijra'at ini memproses Atau menyamakan isim Kepada isim yang disifatinya dalam hal rafaknya Dan ia mengikuti Bentuk dari man'udnya Dari isim yang disifatinya Karena na'at ini kan Berbeda dengan muktadah dan na'kobar Kalau muktadah dan na'kobar yang harus sama Hanya adat dan na'uk saja Tapi kalau kita bicara na'at dan man'ud Dia selain harus sama Adatnya, harus sama na'uknya Dia juga harus sama dari sisi eropnya Dia juga harus sama dari sisi Ma'rifat dan na'kirahnya Na'am Dan sebagian Ya ulama nahu Mendefinisikan na'at Ya bahwa na'at itu Bergabung Dengan apa yang sebelumnya Dalam hal iarapnya Yang menghasilkan Ma'ana baru maksudnya Selain khobar Jadi na'at itu Ya mengikuti Isim yang ada sebelumnya Dalam hal iarapnya Dan dia menghasilkan Suatu Makna yang baru Yang bukan khobar Ya Jadi misalnya Kita katakan Ya Ja'a Zaidun At-Tawilu Telah datang Zaid Yang tinggi Maka ini memberikan Ma'ana baru yang Memberikan sifat bagi Zaid Karena Bisa jadi kalau kita hanya mengatakan Ja'a Zaidun saja Telah datang Zaid Maka tidak jelas nih Zaid yang mana yang datang Misalnya di Sebuah sekolah Yang namanya Zaid ada tiga Maka dengan memberikan sifat Bagi Zaid ini Menjadi jelaslah Zaid mana yang dimaksud Ya misalnya Zaid yang pertama Lebih dikenal dengan sifatnya yang tinggi Zaid yang kedua Dengan sifatnya yang pandai Zaid yang ketiga Dengan sifatnya yang Misalnya Ganteng misalnya Sehingga dengan Kita memberikan Na'at Maka ada makna Baru yang lebih jelas Dan ini bukan khabar 6 Atau Ada yang Mendefinisikan Na'at sebagai Kata yang mengikuti Yang termasuk Mushtaq Jadi Na'at ini Berasal dari kata yang Mushtaq Atau Kata yang ditawir Dari yang Mushtaq Al-Muaddihu Limatbu'ihi Yang menjelaskan Kata yang diikutinya Filma'arifi Dalam hal Ma'rifatnya Al-Muqassis Yang menghususkan Kepada kata yang disifatinya Ya di dalam Masalah Nakirah Jadi Na'at itu Bisa Ma'rifat Bisa Nakirah Tergantung man'udnya Tergantung kata yang disifatinya Baik ketika Ma'rifat atau Nakirah Maka jelas Keberadaan Na'at ini Akan Ya Menghususkan Kata yang disifatinya Tentu berbeda Tata kita mengatakan Ja'arajulun Telah datang Ini kan contoh yang Nakirah Ja'arajulun Telah datang seorang laki-laki Dengan ungkapan Ja'arajulun Ya Toilun Telah datang Seorang laki-laki yang tinggi Tentu Dalam kalimat Ja'arajulun Toilun Sekalipun Rojulun ini Nakirah Tapi dengan Tambahan sifat Toilun Maka Ini Nakirah yang telah dikhususkan Ja'arajulun Toilun Ini maksud Ya Ungkapan Al-Mukhas Sulahu finnaqirati Ya Nah Wa'alaqismaini Mufradun Dan Na'at itu ada dua Kelompok Yang pertama Mufrad Artinya yang menjadi sifat Satu kata saja Tunggal Ya Wa'wa salah satun Yang Na'at Yang tunggal ini Ada tiga Tiga bagian lagi Mustaqkun Pertama Mustaq Kadoribin Yaitu Mustaq seperti Darib Mustaq ini maksudnya adalah Isim yang punya asal-usul Ya Kadorib Dari kata Doroba Wasyibhuhu Kadawazi Dan menyerupai Mustaq seperti Da dan Zi Ini isim Insya'arah ya Hadha dan Hadihi Wa'asma'un nasabi ka makkiyin Ya Dan nama-nama nasab Ya Maki Itu Penisbatan kepada Orang-orang yang tinggal Ya Atau Ya Lahir di kota Mekah Maki Wa'masdarun Dan Masdar Karojulun adlun Atau Karojulin adlin Ya Jadi Yang Mufrad ini Terbagi lagi menjadi tiga Yang pertama Mushtaq Yang kedua Menyerupai Mushtaq Yang ketiga Masdar Seperti kalimat Rojulun adlun Adlun itu kan Masdar dari Adala ya Masdar dari Adala Tapi masdarnya Bisa jadi sifat Rojulun adlun Artinya Laki-laki yang adil Wal-kismusani Al-jumlatu Wasyibhuha Nah Bagian yang kedua Naat bisa juga Berupa jumlah Atau Syibhul jumlah Jadi Tidak selamanya Naat itu Kata per kata Saja Isim saja Jadi Tidak selamanya Misalnya Hadha Zaidun Al-Mahiru Halihi Fatimatu An-Nasyitatu Tidak selamanya Sederhana Seperti itu Ya Ada juga Naat yang Dalam bentuk Jumlah Dan disyaratkan Bagi Naat Ya dengan Jumlah Atau Syibhul jumlah Tiga Jadi ada Tiga syaratnya Yang pertama Ayyakuna Nakiratan Imma Lafzan Wa imma Maknan Syarat yang pertama Naatnya itu Ya harus Ini Apa namanya Manutnya ya Manutnya harus Nakirah Baik Nakirahnya Secara Lafaz Atau Secara Makna Seperti Ayat Ittaqu Yauman Turja'una Fihi Ilallah Takutlah Kalian Pada Suatu Hari Yang Kalian Dikembalikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nakirah Nakirahnya Itu secara makna Bukan secara lafaz Itu adalah yang dimarifatkan Dengan al Dan dua syarat pada jumlah Dua syarat yang lain kan tadi katanya Kalau kita ingin memberi Sifat dengan jumlah Syarat yang pertama kan Dia harus nakiroh Syarat yang kedua Dia harus mengandung domir Yang mengikatnya dengan sifat Baik domirnya itu dilafazkan Tanpa Atau disembunyikan Dan jumlahnya itu Memberikan penjelasan khobariyah Seperti dalam ayat ini Takutlah kalian kepada hari Hari apa? Hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah Maka disini Ada domir yang kembali Kan fihi ini Haknya kembali kepada yaumannya Kemudian Di saat yang sama Dia menjelaskan tentang hari tersebut Ini kan kalau kita terjemahkan Takutlah kalian kepada hari Di mana kalian dikembalikan Kepada Allah SWT Kemudian Artinya Naat itu mengikuti Manud Dalam hal rafaknya Jika ia marfu Dan nasab Jika ia mansub Dan jar Jika ia Majur Jadi memang kalau Naat ini Ya Rabnya Tidak seperti fail Yang wajib marfu Mahful bi Yang wajib mansub Kalau naat I'robnya mengikuti Kata yang diikutinya Kalau yang diikuti marfu Maka dia marfu Kalau yang diikuti mansub Maka di mansub Kalau yang diikuti majur Maka dia majur Ya naaf Kemudian Wata'arifi Wata'ankirihi Jadi Selain dia harus mengikuti Dalam hal I'robnya Rafaknya Nasab Nyajarnya Naat juga harus mengikuti Dari sisi Ma'rifatnya Dan nakirahnya Artinya Naat itu mengikuti Man'ud Dalam hal Ma'rifatnya Jika man'udnya itu Ma'rifat Dan mengikuti Ya nakirah Jika memang Man'udnya itu Nakirah Sawa'un kanan naatuh hakikiyan Wahuwa ma' Ruh Wahu ma'rafa'adamiran Mustatiran Au Sababan Oh Afan Sawa'un kanan naatuh hakikiyan Wahuwa ma' Sawa'un kanan naatuh hakikiyan Wahu ma'rafa'adamiran Mustatiran Au Sababan Wahu ma'rafasman Zahiran Sama saja Apakah naatnya itu Hakiki Yaitu Apa yang merupakan Dhamir Mustatir Atau Naatnya itu Naat sebab Ya Yaitu Yang merupakan Isim yang zahir Ya Karena nanti Kita akan belajar Bahwasannya Naat itu ada yang Naat sababi Ya Ada naat hakiki Ada naat sababi Jadi ada naat Yang namanya naat hakiki Dan naat sababi Naat hakiki itu naat seperti biasa Jadi yang disifat itu Ya kata yang sebelumnya Seperti kalau kita mengatakan Ja'a Zaidun Al-Mahiru Maka kita katakan Al-Mahiru ini adalah naat hakiki Karena Al-Mahiru ini Memberikan sifat Bagi zaid Dan ada naat Ya Sababi Namanya Ya Jadi yang diberi sifat Bukan kata sebelumnya Tapi kata setelahnya Kita ambil contoh Dalam Al-Quran ya Dalam surat An-Nisa 75 Ada ayat Rabbana akhrijna Min hadihil qaryati Zalimi ahluha Rabb kami Keluarkanlah kami Dari Kampung ini Min hadihil qaryati Al-Zalimi Yang zalim Ahluha Penduduknya Disini kan Ya Sekalipun kalau kita lihat sekilas Rabbana akhrijna Min hadihil qaryati Al-Zalimi Sekilas Al-Zalimi ini Sepertinya Dia sifat bagi Korea Tapi kan ternyata Yang zalim tentu Bukan kampungnya Tapi Penduduk kampungnya Ini namanya Naatsa Babi Jadi dalam ayat Rabbana akhrijna Min hadihil qaryati Zalimi Ahluha Al-Zalimi Ini bukan sifat Bagi Korea Tapi sifat Bagi ahl Ya Ini Contoh Naat Sababi Nah Kemudian jika Manutnya Dia harus mengikuti Manutnya Nah Disini Ketika Ibnu Jur Masan Haji Rahmanullah Ta'ala Menyebutkan Naat harus Menyikuti Naat Beliau menyebutkan Rafak Nasod Jar Marifat Dan Nakirah Ya Wahyakmunulahu Arba'atun Min asyarah Wahyarrafu Walnasbu Waljarru Walifrad Waltasniyatu Waljamu Watazkir Wataknis Watakrif Watankiru Ya Dan Sempurna Empat dari Sepuluh Yaitu Rafak Nasob Jar Mufrad Musanna Jama Mudhakar Mu'annas Marifat Nakirah Jadi Kalau kita Membahas Naat Maka Ada Sepuluh Hal Yang Harus Sama Ya Ada Sepuluh Hal Yang Harus Sama Ya Itu yang Pertama Sama Rafaknya Sama Nasob Sama Jar Sama Mufrad Sama Musanna Sama Jama Sama Mudhakar Sama Mu'annas Sama Marifat Dan Sama Nakirah Jadi Perhatikan Ini Kalau kita Membahas Pembahasan Naat Maka Ada Sepuluh Hal Yang Harus Disamakan Antara Naat Dengan Manud Wahidun Min Awjuhil Irobi Salasati Wahidun Min Alifradi Wattasniyati Walljam'i Wahidun Min At-tarifi Wattankiri Wahidun Min At-tadkiri Wattaknisi Jadi Dari Sepuluh Itu Satu Kelompok Dari Tiga Wajah Irop Yang Ada Yaitu Rafa Nasobjar Dari Satu Kelompok Tentang Tentang Adat Mufrat Musana Dan Nyama Satu Kelompok Tentang Marifat Dan Nakirah Dan Satu Kelompok Tentang Muzakar Dan Muannas Dan Sepuluh Hal tersebut Apabila Tidak Ada Pencegahnya Adapun Jika Terdapat Mani Terdapat Menghalang Seperti Ya Apa namanya Fiil-fiil Tafdil Maka Sesungguhnya Ketika itu Mufrat Muzakar Maka Tidak Diikuti Dan Dinamakan Naat Ketika itu Adalah Naat Hakiki Ya Naat Hakiki Yang Dikita Bahas Barusan Dan Jika Ia Merafakan Dan Jika Manutnya Merafakan Yang Zahir Maka Ia Mengikuti Dua Dari Lima Saja Dan Dinamakan Naatnya Adalah Naat Sababi Ya Zahid Yang Berakal Telah Berdiri Aku Melihat Zahid Yang Berakal Dan Aku Berupasan Dengan Zahid Yang Berakal Artinya Kamu Katakan Pada Naat Hakiki Ini kan Naat Hakiki Kau Naat Hakiki Itu Kalau Manutnya Ada Persis Di Sebelumnya Itu Naat Hakiki Kamu Katakan Pada Naat Hakiki Yang Menyempurnakan Empat Dari Sepuluh Ja'a Zaydun Al-Aqilu Ja'a Zaydun Al-Aqilu Kan Ini Dari Sepuluh Kita Bagi Jadi Empat Kelompok Besar Kelompok Pertama Itu Kelompok Kelompok Irop Yang Kedua Kelompok Adat Yang Ketiga Kelompok Marifat Nakiroh Yang Keempat Kelompok Mudakar Dan Mu'annas Jadi Kalau Sudah Jelas Zaydun Ini Dari Sisi Irop Dia Marfo Dari Sisi Adat Dia Mufrod Dari Sisi Ma'rifat Nakiroh Dia Ma'rifat Kemudian Dari Sisi Mudakar Dan Muanas Dia Mudakar Maka Jelas Artinya Harus Sama Mufrod Mudakar Marifat Dan Marfo Maka Dikatakan Dikatakan Zaydun Al-Aqilu Nah Ya'ni Finnasbi Yaitu pada Hal Nasob Ketika Nasob Ra'itu Zaydun Al-Aqilah Ini contoh ketika Manutnya Mansub Maka Na'at juga Mansub Kemudian Marot Bezaydin Al-Aqili Ya'ni Filjari Ya jadi Kalau Kalau Apa namanya Manutnya Majrur Maka Na'atnya Juga Majrur Marot Bezaydin Al-Aqili Ya Ini sebenarnya Taipo ya Dan Kamu katakan Jika Ya'at Sababi Merafakan Manut Yang Zahir Terhadatang Zayd Yang Berdiri Bapaknya Ini Namanya Na'at Sababi Karena Al-Qaim Bukan Sifat Bagi Zayd Tapi Sifat Bagi Bapaknya Zayd Sifat Bagi Bapaknya Zayd Dan aku Melihat Zayd Yang Berdiri Bapaknya Dan aku Berpuasan Dengan Zayd Afwan Jadi Disini Kalau Al-Qaimnya Seakan-akan Mengikuti Kata Sebelumnya Ya'at Zayd Al-Qaimu Ra'itu Zayd Al-Qaim Marot Bizaydin Al-Qaim Ya Tapi Sebetulnya Dia mengikuti Kata Yang setelahnya Jadi Dari sisi Erop Dia mengikuti Kata Yang sebelumnya Tapi Dari sisi Ma'na Dia Mensifati Kata Yang ada Setelahnya Karena Kalimat Zayd Al-Qaim Abuhu Ini Al-Qaim Sifat Bagi Abuhu Begitupun Ra'itu Zayd Al-Qaim Abuhu Disini Al-Qaim Sifat Bagi Abuhu Begitupun Marot Bizaydin Al-Qaim Abuhu Al-Qaim Ini Sifat Bagi Apa Namanya Abuhu Nah Nanti Disini Al-Qaim Dalam Contoh Ja'a Zaydun Al-Qaim Ra'itu Zaydun Al-Qaim Marot Bizaydin Al-Qaim Kita Katakan Semuanya Na'at Lizaidin Nah Nanti Abuhunya Sebagai Fa'ilnya Jadi Abuhu Sebagai Fa'il Mana Fa'ilnya Fa'ilnya Adalah Al-Qaim Itu Isim Fa'il Yang Beramal Seperti Amalan Fa'il Barangkali Kita Cukup Untuk Sini Insya Selanjutnya Kita Pisah Dalam Audio Yang Lain Semoga Beranfaat Assalamuala Nabi Muhammadin Wa'ala Alih Wa'ala Subhanak Allahumma Bi Hamdika Shadu Alla Ilahi La Antas Shafru Kautu Bilaik Assalamualaikum Warah Wabarakatuh H tim H tim Sini الح Diu Siteit Night Sini Lain Hel 까지 S pans